Bagi kamu konten kreator pemula di Sopi Affiliate Program dan komisimu masih kecil Tonton video ini sampai habis karena kita akan membahas bagaimana menaikkan komisi dan penjualan teman-teman meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya Jadi bagi kamu yang masih komisinya 10 ribu ataupun 1 bulan hanya dapat 500 ribu Tonton video ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan dan menaikkan komisinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pertanyaan yang seringkali masuk di kolom komentar saya Yaitu mengapa komisi Sopi Affiliate sekarang itu kecil banget Sebenarnya enggak ya teman-teman ya Oke langsung saja kita bahas Nah sebelum kita bahas ke inti-intinya kita akan rekam layar dulu teman-teman Supaya teman-teman juga bisa melihat dan bisa mempraktekannya di rumah Mengapa komisi Sopi Affiliate kita itu kecil ya teman-teman ya Nah yang pertama mungkin sellernya sudah tidak ngasih komisi lagi teman-teman Jadi caranya bagaimana caranya teman-teman pergi ke Sopi Affiliate Program ya Pilih disini teman-teman ya Ini pilih Sopi Affiliate Program ya kalau sudah masuk ke akun saya pilih Sopi Affiliate Program Nah disini teman-teman bisa pilih komisi ataupun pilih produk dengan komisi yang tinggi ya Caranya bagaimana bang ya disini sudah ditentukan oleh Sopi dan ini Sopi tidak perlu lagi pihak ketiga Teman-teman kalau kita ingin mencari komisi dengan komisi tinggi penjualan terbanyak itu tidak perlu lagi pihak ketiga Tapi kalau di TikTok kita perlu kola data ya Nah kalau disini tidak perlu lagi nih teman-teman ya Teman-teman bisa lihat Ya disini ada komisi extra Ada sampel gratis Nah pertanyaannya juga masuk ke saya Bang bagaimana cara meminta sampel gratis ini saya tunjukkan sebentar ya Sebelum kita membahas ke intinya ya Teman-teman disini bisa lihat ini adalah pengajuan sampel gratis ya Ada yang dibatalkan ya ada yang dikemas gitu-gitu ya teman-teman ya Nah cara pengajuannya nanti kita bahas di segmen lainnya Dan pada kesempatan kali ini kita fokus bagaimana menaikkan komisi Dari Sopia Piliat yang komisinya sangat kecil sekali Oke yang pertama teman-teman boleh klik ya komisi extra Disini teman-teman bisa pilih produk-produk dengan komisinya memang lebih besar Nah disini teman-teman bisa lihat untuk sepatu running ini ya Teman-teman dapat komisi 14% Kelambu 30% Dan ini renyah banget dan ini worth it banget untuk dibeli teman-teman ya Dan untuk dipromosikan lagi ini karpet mobil 25% Kalau di Sopi ini paling 5% ya teman-teman ya 5% gitu Nah ini spray di apa di Sopi di tiktok teman-teman Kalau spray seperti ini biasanya cuma dapat 5% disini 14% Bang itu kok banyak kali komisinya Oke kita lanjut kita klik disini teman-teman Nah untuk informasinya komisi ya komisi extra ini teman-teman Jadi dari apa dari seller Seller cuma ngasih komisi 8% teman-teman ya Mau media sosial maupun Sopi Lab Seller ngasih 8% komisinya Nah yang 6% lagi dari mana Bang A ini dia Yang 6% lagi kita dapat dari komisi Sopi Sopi menambahkan Jadi teman-teman ya kalau seller ngasih di atas 6% Itu Sopi bakal nambah 6% lagi ya Nambah 6% untuk kreatornya Kan enak banget nih Kalau di tiktok dia nggak seperti ini teman-teman Kalau di tiktok ya seller ngasih 5% yaudah Kita cuma dapat 5% dari penjualan ya Tapi kalau di Sopi nggak teman-teman Jadi kalau dia seller ngasih 6% ya Contohnya seperti produk ini Nanti bakal ditambah lagi 6% lagi dari Sopi Nah yang enaknya lagi teman-teman kita lihat ya Yang 25% Nah biasanya ini seller ngasih 10% ya Kita lihat ya teman-teman ya Nah betul kan seller dia ngasih 10% Dan Sopi nambahnya 15% Jadi kalau teman-teman cari Ataupun ada yang mau bekerja sama dengan teman-teman ya Minta komisi di atas 10% Atau 10% ya jangan di bawah 10% Kalau dia di bawah 10% misalnya 8% ya Sopi cuma nambahkan cuma 6% saja Jadi teman-teman dapat 14% ya teman-teman ya 14% contoh Nah ini di bawah sini teman-teman bisa lihat Ini 14% ya Karena seller ngasihnya berapa Seller ngasihnya 8% Nah Sopi nambah berapa Sopi nambah 6 Kita totalnya dapatnya cuma 14 Dan 14 ini lumayan besar sih teman-teman ya Dibandingkan makin banyak seller sekarang itu yang tidak ngasih komisi sama sekali Nah jadi teman-teman fokus ke penjual yang ngasih komisi Walaupun biasanya penjualannya kurang ya Itu tergantung kreator ya teman-teman ya Itu tergantung kreator Oke itu cara pilih produk dengan komisi lebih tinggi ya Yang kedua teman-teman kalau mau langsung dapat komisi lebih besar Biasanya yang kedua itu teman-teman promosikan produk dengan harga yang lebih tinggi Nah teman-teman Kalau harga lebih tinggi contohnya ini Ini karpet mobil Harganya besar Komisinya 25% dari harga Dan tentunya ini Komisinya begitu dapat langsung besar teman-teman ya Beda kalau teman-teman Ini kita lihat ya produk bayi Produk bayi harganya kecil ya Ini harganya kecil Terus komisinya juga kecil Makuku komisinya cuma 1% Nah disini teman-teman bisa ambil lagi keputusan ya Kalau mau join atau mau promosikan produk bayi Produk bayi ini familiarnya memang 1% Kalau teman-teman ya Sellernya cuma ngasih 1% Itu Sopi tidak ngasih sama sekali loh Tidak ada komisi tambahan dari Sopi Ini kan kita kerja bakti nih teman-teman ya Nah makanya saya pilih perlengkapan rumah Tapi tidak juga produk bayi semuanya komisinya kecil-kecil ya Seperti brand-brand moil ini besar nih 6 ya 6% 10% nih Baby apa Mami Poco besar Dan Kenapa biasanya baby-baby komisinya kecil Karena penjualannya besar Nah teman-teman tinggal pilih saja nih Mau produknya laku keras Atau produknya laku sedikit komisi besar Atau produknya laku banyak komisinya sama Kalau dihitung-hitung ya sama ya Kalau kita jual produk mahal Ya komisinya sekian Kita jual produk murah komisinya sekian Karena penjualannya beda teman-teman Apalagi produk bayi Produk bayi itu sangat-sangat Memang sangat-sangat Penjualannya itu sangat kencang sekali ya Nah itu yang kedua teman-teman Pilih produk yang Yang apa yang komisinya besar Ataupun yang harganya lebih tinggi Oke kita lanjut ke nomor tiga Gunakan strategi promosi yang efektif Nah teman-teman kalau punya Sosial media seperti Instagram Facebook TikTok Teman-teman bisa promosikan disana Itu bagi teman-teman Kreator pemula Biasanya kalau pemula Dia followernya masih nol Itu untuk menaikkan follower Meningkatkan penjualan itu sangat susah Nah cara pertama yang teman-teman bisa lakukan Adalah mempromosikannya ke media sosial teman-teman Nah yang keempat teman-teman Pilih target audience yang tepat Cara mengetahui target audience kita yang tepat Bagaimana bang? Nah seperti ini Oke kita lanjut ke Shopee affiliate Dan disini ada namanya Shopee video center atau live center Nah disini teman-teman Ya disini ada Performa live Ada ini Oke kita lihat Ke bawah Kita lihat video Nah disini Nah disini bagaimana cara mencari audience yang tepat Jadi produk teman-teman itu tepat dan tepat sasaran kepada peminatnya langsung Sudah suka nonton video kita Pas juga dengan produknya Jadi terjadilah yang namanya check out ataupun pembelian Tapi kalau tidak tepat dia sudah nonton tapi produknya dia tidak butuh gitu teman-teman ya Nah caranya teman-teman masuk ke video center ya teman-teman disini sudah ada data yang nonton video kita itu siapa ya Penonton Dari usianya teman-teman bisa lihat disini Paling banyak yang warna oranye seperti ini Warna oranye umurnya berapa? 25-23 Dan dari 25-34 ini siapa? Ya kan yang pertanyaannya siapa? Perempuankah atau laki-laki? Perempuan atau laki-laki ya teman-teman ya Ini teman-teman pilih jenis kelamin Oke nah disini Disini ketahuan nih jenis kelamin yang paling sering menonton video kita Oke teman-teman bisa tebak ini Yang warna oranye ini jelas ya Ini ada perempuan 71% Berarti video saya ditonton itu adalah perempuan teman-teman Nah sudah Sudah jumpa nih penontonnya usia berapa Jenis kelaminnya apa Terus teman-teman lihat lokasi Lokasi penonton kita dari mana Teman-teman sudah ada nih dapat nih Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Semuatra Utara Ini 4 teratas penonton terbanyak di akun saya Oke lanjut Nah kita sudah kumpulkan data-datanya Dari usia penonton 24-34 Jenis kelaminnya perempuan Lokasinya Jawa Dan waktu paling aktif Mereka upload video Ini teman-teman bisa lihat Waktu paling aktif Mereka buka Shopee Dan melihat konten kita Oke teman-teman disini sudah bisa ya Disini teman-teman bisa lihat Ada 1 Di jam 9 2 jam 12 3 jam 18 Nah ini waktu-waktu paling banyak ya Nah di angka 120.000 Nah ada 3 Jadi kalau teman-teman upload video 1 hari 3 video Teman-teman tinggal tentukan waktu disini aja nih Jam 9 upload 1 Jam 12 upload 1 Jam 18 upload 1 Gampang kan Dan tahu minatnya Nah Waktu paling aktif Lokasi Jenis kelamin Usia Teman-teman sudah tahu semuanya Nah Kalau sudah seperti itu Tunggu apa lagi Sudah habis Ya Jadi teman-teman tinggal Tadi sudah ya Usia Sudah 25 ke atas Jenis kelamin Ya Perempuan Lokasi Jawa Kita buat Jawa ya Karena paling banyak 4 teratas itu Jawa Waktu paling aktif Ya Waktu paling aktif Jam 9 12 Sama 18 Nah Ambil kesimpulan Berarti kita pilih produk Dengan Barang-barang yang memang Berkaitan dengan Produk Perempuan Contohnya ya Atau yang memang Netral Bisa dipakai perempuan Atau laki-laki Yang kedua ya Lokasi Jadi produk teman-teman Pilih juga yang Lokasinya di Jawa Jangan pilih produk Di luar Jawa Kenapa Nanti begitu dia tertarik Ya Begitu dia cek Ternyata ongkirnya mahal Dan tidak jadi Melakukan pembelian Waktu Oke Dari sini Untuk audiennya Sudah ya teman-teman Target audien Sudah Nah Dan ini tinggal Di eksekusi saja Ya teman-teman Ya Mungkin hanya ini Yang dapat saya Sampaikan Ada pun pertanyaan Pertanyaan Teman-teman Seputar Shopee Affiliate Program Kita akan membahas Bagaimana menghasilkan duit Dari Shopee Affiliate Program Bagi teman-teman Yang pemula Ataupun Yang sudah Lama joinnya Tapi komisinya Masih Segitu-segitu saja Mari kita gabung Di Channel Youtube Saya Gibran Haidar Radis Gibran Haidar Ajis Saya akan fokus Membahas Bagaimana Cara menghasilkan Duit dari Shopee Affiliate Program Bukannya saya Tidak mau Duit yang lain Seperti TikTok Seperti Youtube juga Karena saya akan Membangun dulu Shopee Affiliate Program Bagi teman-teman Ini saya Bukan Jualan Tidak jualan Kelas Maaf sekali Kalau pertama-pertamanya Saya Ajak gabung Di Telegram Ini saya Tidak Umumkan Kembali Saya tidak Buat Telegram Ataupun Grup berbayar Supaya Supaya Teman-teman Yang Memang Ada niat jualan Tidak harus Meluarkan modal Yang modalnya Pas-pasan Mending Modalnya Tadi Untuk Beli Produk Produk Sample Saja Daripada Join-join Grup Saya akan Bahas Di sini Semuanya Di Video Youtube Ini Saya akan Bahas Dan akan Jawab Semua Pertanyaan Teman-teman Jadi Ada pun Pertanyaan Pertanyaan Silahkan Di komen Di kolom Komentar Nanti Semampunya Saya akan Jawab Dan Saya akan Pelajari Lagi Yang Belum Saya Bisa Saya Najwar Mohon Pamin Undur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh